Lunasin, bukan lunas tapi gak lunas-lunas Pokoknya pusing deh Bahkan saya ada peserta yang sampai WA saya parut Saya pengen bunuh diri Sampai pengen bunuh diri Bapak Ibu hanya gara-gara hutang Jadi penyebab yang kedua adalah Hati yang kotor Hati-hati dengan hati Bapak Ibu Jadi gini, izin Bapak Ibu ya Rezeki itu sifatnya bersih Sifatnya itu lembut Sifatnya itu halus Bapak Ibu Rezeki itu suci, jadi nempel di hati yang bersih Makanya orang yang suka marah Itu pasti maaf, ekonominya pasti kacau Gak mungkin gak Karena rezeki akan menjauhi orang yang marah Hati yang bersih itu gimana? Hati yang sabar, ikhlas, syukur Kata Pak Juli Irmayanto, sis Hati yang sis, sabar, ikhlas, syukur Dan penuh cinta Penuh cinta itu apa ya? Peduli kepada orang lain Peduli kepada makhluk-makhluk Allah Peduli kepada banyak orang lah Hati yang kotor bagaimana? Hati yang mengandung Angkuh, iri, dengki, tongkol, sombong Ciri-cirinya ada Bapak Ibu Ciri-cirinya adalah Kalau melihat orang lain bahagia Dia sakit hati Jadi penyakitnya SMS ya Suka melihat orang lain Susah Susah melihat orang lain senang Jadi kalau tetangganya kelihatan bahagia Dia gak terima Lihat orang tetangganya kaya Dia gak terima Pokoknya intinya Melihat orang lain lebih baik Dia gak terima Dia sakit hati Ini ciri-ciri hati kotor Jadi punya sifat iri, dengki Benci melihat orang lain sukses Benci melihat orang lain kaya Ada gak Bapak Ibu melihat orang kaya itu benci? Benci banget Muncul sendiri hati Kemudian karakternya biasanya pemarah Ya kepada pasangan Kepada anak Marahnya itu dulu Ya Hati-hati Bapak Ibu Kalau orang punya hati kotor Saya yakin kok Ekonominya pasti berantakan Utangnya gak pernah bisa lunas Makanya Bapak sampaikan Jaga HPS Jaga HPS itu apa? Hati Pikiran sikap Pikirannya dipositifkan Hatinya dibersihkan Sikapnya adalah Memuliakan orang lain Ya Nanti Di akhir acara Saya akan ajarin Bapak Ibu 7 hari Menuju keacaiban rezeki Jadi gak usah lama-lama ya 7 hari Nanti ada amalan lah Silahnya amalan atau apalah Poin-poin lah Nanti bawa praktekan Secara istiqomah 7 hari Nanti hari 8 Kasih kabar kepada kamu Insya Allah Insya Allah Akan banyak terjadi kacaiban Asal dipraktekan Tapi nanti diterakhiri Kita Ilmunya diterakhir aja dulu Ya Kemudian Sumbatan rezeki itu apa? Ini yang terakhir Adalah dosa Bapak Ibu Dosa Terutama Dosa kepada orang tua kita Muliakan orang tua Demi Allah hidup kita Akan mulia Bahagiakan orang tuamu Demi Allah hidup kita Bahagia Karena Keramat itu Sebenarnya bukan Apa ya Bertapa Bukan ciman Bukan dugun ya Jadi kalau ada yang nanya sama saya Barun Amalannya Atau pusakanya apa ya Asal ibu bapak tahu Pusaka saya adalah ibu saya Jadi senjata di dunia Yang paling keramat Melebih dari 1 juta dukun Ya kalau 1 juta dukun Dukun di seluruh dunia Dikumpulkan Atau orang sakti Dikumpulkan Atau apa saja Dikumpulkan Itu kalah Dengan doa Seorang ibu Bahkan nabi pernah Nyampaikan ke sahabat Mohon maaf Kalau salah dikoreksi Kalau pengen Lihat Allah Tersenyum Bikin senyum Ibu Ibu bapak Yang sarung hati Kenapa hari ini Kita gak bahagia Kenapa hari ini Kita sulit menemukan Kebahagia Hati kita galoh Bingung Kemurungsung Gak tahu apa yang dicari Kenapa ekonomi kita serat Padahal suami istri bekerja Bisa jadi Bapak ibu Penyebabnya adalah Karena kita Melukai Hati orang tua kita Terutama ibu Coba ingat-ingat Mungkin ucapan kita Atau perbuatan kita Ada dua kejadian Ada dua peristiwa Yang paling Menyakitkan Oleh ibu kita Satu Itu ketika Melahirkan kita Bapak ibu Ketika melahirkan kita Itu taruhannya Nyawa Keluar darah Keringat Dan sakit Yang amat Sangat Itu yang pertama Yang kedua Ada yang lebih Sakit Daripada Melahirkan Yaitu adalah Yang pentap Oleh anak Sendiri Itu sakit Lebih sakit Daripada Melahirkan Makanya Ketika Ibu kita Hatinya sakit Hatinya luka Di saat Itulah Hidup kita Akan penuh Masalah Ingat kata-kata Saya Ketika Hati orang tua Kita Terutama ibu Sakit Karena Ulah kita Di saat Itulah Hidup Kita Akan Banyak Masalah Karena Bapak ibu Ada Dosa Yang Dibalas Yaitu Di dunia Bukan Di akhirat Apa Itu Satu Orang Dolib Dua Orang Yang Perani Kepada Orang Tuanya Maka Balasannya Lunas Di dunia Maka Ibu Bapak Hari ini Yang Rezekinya Seret Terlilih Tungga Lunas Lunas Coba Pulang Temuin Ibu Kita Minta Maaf Kepada Beliau Minta Doanya Dikin Seneng Orang Tua Kita Ingat Bapak Ibu Ibu Kita Ini Hanya Satu Dan Satu Satunya Kalau Ibu Kita Sudah Pergi Itu Artinya Pergi Untuk Selama Malam Kalau Ibu Kita Sudah Pergi Keramatnya Ilang Keramatnya Berkurang Kalau Ibu Kita Sudah Pergi Maka Kita Akan Kangen Nasihatnya Kita Akan Kangen Masakannya Mumpung Masih Ada Kesempatan Ayo Sayangin Orang Tua Kita Ayo Muliakan Orang Tua Kita Mungkin Bapak Ibu Kita Tidak Berkata Kasar Kepada Orang Tua Kita Mungkin Kita Tidak Berucap Kasar Kepada Orang Tua Kita Tapi Ingat Semenjak Kita Menikah Kita Punya Keluar Gabar Seringkali Tanpa Sadar Kita Melupakan Orang Tua Kita Tanpa Sadar Kita Membuang Coba Ingat Bapak Ibu Kapan Terakhir Kau pulang Kapan Terakhir Kau Telepon Ibu Hanya Sekedar Nanya Kapan Bisa Jadi Bapak Ibu Hari Ini Hidup Kita Banyak Masalah Rezeki Kita Tersumbat Karena Telah Membuat Ibu Kita Menangis Menahan Kangan Kepada Anak Anak Hai Para Ibu Hai Para Bapak Kamu Punya Anak Kalau Anakmu Mondo Anakmu Pergi Sehari Sejak Kapan Tahu Itu Yang Terjadi Pada Orang Tua Kita Sudah Berapa Tahun Kita Tidak Ulang Sudah Berapa Tahun Kita Tidak Ketemu Orang Tua Kita Bisa Jadi Bapak Ibu Menangisnya Ibu Kita Karena Menahan Rasa Kangan Itu Menyebabkan Hidup Kita Ini Kacau Maka Ibu Bapak Yang Hari Ini Ada Di Zoom Ata Youtube Kok Anda Banyak Masalah Anak Tidak Nurun Keluarga Berantakan Ekonominya Seret Pulang Pulang Temuin Ibu Temuin Ayah Cium Cium Kakinya Minta Maaf Demi Allah Bapak Ibu Orang Tua Hatinya Sakit Allah Tidak 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 Sepintir Apapun Anda Sesukses Apapun Anda Bagi Ibu Kita Adalah Anak Anak Yang Kecil Seperti Dulu Pulang Pak Saya Dirantok Pulang Pak Ada Proyek Bucara Pulang Nanti Nyesel Kalau Orang Tua Kita Benar Benar Kan Minimal Sering Telefon Hanya Sebeda Nanya Kabar Assalamualaikum Ibu Ibu Sehat Iya Lagi Masa Apa Sayur Asem Enak Ya Bu Ya Doain Anak Mu Ya Sukses Mungkin Tiga Tiga Menit Lima Menit Cukup Suara Anak Bagi Ibu Adalah Suara Yang Paling Redu Paling Uang Tanya Tanya Ibu Tanya Ayah Suruh Milik Anakmu pulang Atau dikasih Uang Pasir Jawab Pulang Anak Pulang Tanya Ibu Tanya Ayah Mau dikasih Hadia Atau Anaknya pulang Capatnya Cuma Satu Pulang Kamu Mau jadi Apa Mau sukses Mau jadi Pejabat Pokoknya Kamu Pulang Anak Anak Yang pulang Itu Orang tua Bahagia Bapak Ibu Dia Kan cerita Sama Tetanggan Udah Gak usah Bawa oleh Oleh Gak Bapak Pulang Sebelum Semuat Lalu Kita pulang Mau di rumah Masak Masakan Ibu Dengan lahap Ibu Itu seneng Makanya Saya Kalau pulang Alhamdulillah Bapak Ibu Kan Saya Satu Kota Saya Terus Sering Pulang Kalau Ibu Sudah Masak Saya Gak Berani Nolak Walaupun Saya Udah Kenyang Anggir Saya Kan Lih Orang Cele Ini Ibu Masak Saya Rasam Sama Tempi Kesukaan Sudah Saya Udah Makan Nih Udah Kenyang Habis Makan Misalkan Sate Atau Bakso Ya Udah Saya Makan Lahap Di Depan Ibu Itu Ibu Bisa Menangis Bahagia Padahal Saya Udah Kedih Saya Makan Ibu Bapak Jangan Sampai Pulang Ke Rumah Disuruh Makan Sama Ibunya Dijawab Tadi Sudah Makan Di Res Area Ya Allah Sombong Ya Kalau Kalau Perlu Bapak Ibu Walaupun Anda Kaya Kalau Pulang Tidurlah Di rumah Walaupun Jelek Rumah Ibu Jangan Di hotel Mentang-mentang Kita Kaya Ibu Aku Tidur Di hotel Ya Tidur Di rumah Walaupun Kelar Tikai Gak Bapak Ingat Kalau Orang Tua Kita Bagi Udah Ibu Bapak Punya Utang Satu Miliar Satu Triliun Allah Masih Udah Percaya Sama Saya Bisnis Anda Dilancarkan Sama Allah Maka Cara Merayu Allah Muliakan Orang Tua Kalau Orang Tua Kita Enggak Beres Tukung Kalau Orang Tua Tidurlah Percaya Sama Saya Ibu Bapak Kerja Sampai Keluar Negeri Keluar Bumi Ini Tetap Bajakan Berita Makanya Amalan Saya Pertama Adalah Habis Acara Ini Telepon Orang Tua Telepon Aja Assalamualaikum Bukk